Mitra TATV Pertumbuhan Usaha Menengah Kecil Mikro atau UMKM di Indonesia Dewasa ini memang sangat pesat. Seiring dengan perkembangan teknologi, sektor bisnis UMKM mulai melalui dunia maya atau online. Hal ini yang disoroti oleh Google Indonesia yang mulai tertarik untuk memberikan dukungan untuk UMKM di Indonesia. Perekonomian di Indonesia Dewasa ini memang tidak terlepas dengan adanya usaha menengah kecil mikro atau UMKM. Oleh karena itu, pemerintah mulai membangun UMKM di setiap daerah agar mereka dapat tumbuh seiring pertumbuhan yang pesat dan mulai berkembangnya teknologi. Penjualan UMKM juga mulai melalui jaring internet atau online. Fenomena ini ternyata ditangkap oleh Google Indonesia yang mulai memberikan fasilitas untuk UMKM yang ada agar dapat lebih mudah dalam mengembangkan usahanya. Dengan pemasaran melalui dunia maya memang dirasa lebih efektif. Selain budget yang tidak terlalu banyak, penjualan juga bisa menjangkau masyarakat yang lebih luas. Google Indonesia sendiri menganggumi perkembangan UMKM di Indonesia yang begitu pesat. Jadi di Google kami melihat potensi UMKM di Indonesia sangat luar biasa dan dengan adanya lebih dari 50 juta UMKM di Indonesia. Itu sebagian dari ekonomi yang sangat penting supaya Indonesia bisa tetap maju. Namun, tidak sampai 5-10% bisnis UMKM di Indonesia sudah pernah online, sudah mengalami per bisnis online. Tim Liputan TATV